Min, jajan lebaran masih enggak? 36 pesawat Rafale produk Perancis, usut-punya usut brand penandatangan tersebut, memakan biaya yakni 4 miliar euro, wow, ini adalah angka yang bukan kaleng-kaleng dong, feng. Mengutip dari BMF Business Perancis dan Indonesia, sedang dalam pembicaraan untuk kontrak pengadaan 36 Rafale dan dilaporkan berjalan sesuai rencana dan tidak ada halangan, wow, pokoknya mantul alias mantap betul untuk Angkatan Udara Indonesia, siap, bre. Menurut dari media La Tribune, sudah ditandatangani Menhan Prabowo dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi Dodo untuk memvalidasi pembiayaan kontrak tersebut. Seorang sumber bahkan menyarankan agar Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan Perancis, Lorenz Parley, untuk meresmikan pengadaan pesawat baru tersebut. Usut punya usut, jika penandatanganan ini terwujud, akan mengkonfirmasi optimisme Lorenz Parley pada bulan Desember lalu yang menyebutkan kontrak pengadaan 36 pesawat itu sudah on track senilai 4 miliar euro brand. Nah, bagaimana menurut kalian? Terkait tabar terbaru, Indonesia menandatangani kontrak pembuatan 36 jet tambor Rafale senilai 4 miliar euro brand. Silahkan bagu hantam di kolom komentar. Usut punya usut brand, tanda tangan ini jika disahkan dengan keputusan Presiden akan mewujudkan keberhasilan pengadaan pesawat tempur produk pesawat Aviansen yang telah memproduksi 144 pesawat untuk ekspor dan 192 pesawat yang digunakan Angkatan Udara Perancis. Pada 26 April, Mesir telah menandatangani pengadaan 30 pesawat tambahan. Selain itu kontrak lain dengan sedang berlangsung dengan Uni Emirat Arab, 36 pesawat, India 110 pesawat, Kroasia 12 pesawat, Finlandia 60 pesawat, dan Swiss 40 pesawat. Bisa kalian bayangkan, tidak hanya Indonesia saja. Jadi pesawat Aviansen ini atau jet ember Rafale ini sudah dipesan Arab, India, Kroasia, Finlandia, dan Swiss. Terakhir ada Indonesia. Usut punya usut, Indonesia adalah pelanggan tetap Perancis dalam hal persenjaraan. Masuk dalam peringkat ke-12, dalam hal ekspor, Perancis menjualnya seharga 1,62 miliar antara tahun 2010 hingga tahun 2019. Pada awal tahun 2021, pen usut punya usut, selain pesawat Rafale juga telah didiskusikan perihal pengadaan 5 kapal selam skorpen yang dipersenjatai dengan rudal Exocet SM-39 dan 2 Corvette Gowin-Class. Seberat 2.500 ton. Nah brand, itu tadi pembahasan admin. Sebutar, Indonesia diberitakan telah menandatangani pengadaan 36 pesawat jet ember Rafale produk Perancis, senilai 4 miliar euro. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar. Nah brand, oke. Sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.